Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan bu Yuli di channel cara menanam nah kali ini ibu sudah mempunyai dua tanaman invencion ya teman-temannya nah ini bunga invencion ini mau ibu perbanyak bunga invencion ini sangat cantik tuh bunganya merah ada 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 buntutnya ya apa namanya ya ada buntut-buntutnya ini warnanya nah ini belum mekar banyak tapi ini pada belum mekar ya cuma tinggal satu yang mekar kemarin sudah mekar banyak rontok satunya warnanya pink ini kemarin ibu beli satu pot itu isinya dua nah memang yang pink ini kecil memang kemarin itu yang lebih banyak itu memang yang warna merah yang pink ini emang kemarin lebih kecilnya di satu pot itu cantik ini sejenis bunga pacar air tangkainya itu banyak mengandung air teman-teman tuh ya tidak keras batangnya tapi batangnya itu seperti banyak mengandung air ini mudah sekali ditanam mudah sekali di setek ya teman-temannya nah dua minggu yang lalu sudah ibu setek dan sudah tumbuh akar ini ibu letakkan di pot pot bekas ya teman-temannya udah tumbuh dia hari ini mau ibu pindahkan ke dalam polybag jadi ini mau ibu setek ya mau ibu perbanyak mau ibu cari dulu yang batangnya agak tua kita lihat disini yang batangnya agak tua kita pilih ini sepertinya ada yang agak tua potong saja ya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim nah dia dapat dia dapat akar juga nah tuh akarnya banyak ya teman-teman ya kita tinggal pindahkan saja kita potong lebih kecil lagi juga tidak apa-apa nanti dia tumbuh juga kita potong disini nah ini kita potong lagi tidak apa-apa ya tidak masalahnya nah kita potong lagi dapat tiga ya teman-teman ya ini kita buang kita buang saja yang ada bunganya ini kita buang nanti kan dia biar tumbuh cabang kita buang saja nah kemudian kita cari yang pink pink ini walaupun batangnya kecil dia sudah tua ini memang kemarin batangnya memang kecil ini pas ibu beli itu yang batangnya kecil kita cari yang agak tua mau potong disini ya teman-temannya nah nah jadi tinggal yang kecil dia nya apa-apa tuh dapat akar kita tuh akarnya banyak teman-teman potong lagi satu lagi dapet dua lagi nah satu lagi nah tuh yang ini kita buang juga kalau daun-daunnya mau dibuang juga bisa tidak buang juga ya tidak tak masalah ya teman-teman ya kalau ibu buang aja deh ini biar dia nya ini bercabangnya banyak kita buang bunga-bunganya nah kita rapihkan satu lagi nah kita buang lagi yang ini nah ini daun-daunnya kita buang sedikit nah kita kita jadikan ke dalam satu polybag saja ya teman-teman ini kita singkirkan dulu kita ambil polybag pakai polybag bekas ya tidak apa-apa ya teman-temannya ini ibu pakai polybag bekas nah siram dulu sedikit biar nanti nanemnya mudah nah kita ambil yang tadi kita tancapkan saja agak ditekan kalau sudah ditancapkan agak ditekan ya nanti kalau sehari dua hari dia agak layu tidak masalah ya nanti dia tumbuh nah lagi digabung tidak masalah nanti kan dia kalau udah ini tumbuh kan nanti dia kelihatan bunganya yang pink dengan yang merah kan kelihatan bagus lagi kalau punya teman-teman pengen meletakkannya di dalam satu pot kemudian nanemnya seperti ini ya teman-teman melingkar ya nanti jadi dia kalau sudah kurang lebih sebulan dia sudah tumbuh rimbun nanti dia langsung rimbun kalau ibu kan ini nanti kan ibu pisahkan lagi kalau sudah dia tumbuh nanti ibu pisahkan ke polybag lain nanti kan mau ibu jual kalau teman-teman di rumah hanya untuk hobi itu taruh di dalam satu polybag seperti ini diletakkan melingkar nanti dia pas tumbuh itu cantik langsung rimbun dianya bunganya bagus ya teman-teman ya nah kita siram sedikit sedikit saja kita singkirkan jangan dulu terkena sinar matahari langsung ini nanti dia kira-kira dua minggu dia akan segar seperti ini teman-teman dia sudah langsung segar dua minggu cepat sekali dia sudah mempunyai akar nah seperti ini ini yang sudah ibu tanam dua minggu yang lalu ini kemarin memang batangnya agak besar jadi dia langsung besar dia mau ibu pindahkan nah yang ini tadi kita letakkan di polybag yang berbeda ya teman-teman nanti kan dia langsung rimbun juga karena dia sudah mempunyai akar nah satu lagi yang ini kita letakkan juga karena sudah punya akar nah kita siram juga sedikit kita letakkan yang tidak terkena sinar matahari langsung nah nah yang ini sudah mempunyai akar yang kurang lebih dua minggu kemarin udah tumbuh akar mau ibu pindahkan ke dalam polybag satu persatu karena mau ibu jual ya teman-teman ya ibu biasanya menjualnya satu polybag itu 10.000 nah ini mau ibu pindahkan kita congkel dulu akarnya ya kita lihat akarnya sudah banyak ini nah tanaman ini kurang suka air ya teman-teman ya menyiramnya jangan terlalu sering ini seminggu tiga kali atau kira-kira kelihatan medianya sudah sangat kering baru disiram ibu jarang menyiram bunga ini ini kalau kira-kira sudah kering kita lihat baru disiram dia tidak suka kalau kebanyakan air ya akarnya busuk nah kita pelan-pelan nah oh akarnya sudah banyak sekali ini cepat sekali tumbuhnya kita pindahkan ke sini nah satu lagi ini ini akarnya agak panjang dipotong sedikit gak masalah ya teman-teman ya nah nah agak ditekan sedikit menanamnya biar dia tidak goyang ini juga kemudian kita siram sedikit nah kita sisihkan dulu ke tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung nah kita singkirkan ini juga yang tadi sudah tumbuh akar kita singkirkan juga nah ibu biasanya meletakkannya di bawah-bawah pohon ya teman-teman ya yang ini biar nanti ibu pindahkan sendiri nah ini juga nah ini yang kurang lebih satu bulan jadi nanti kalau pengen dia rimbun gampang saja teman-teman ini dibuang kita potek ujungnya kita buang nanti dia akan tumbuh dari sini tuh ini kan sudah ada calon daun baru ya tuh nampakkan tuh ini juga ada daun baru kita buang saja yang di ujungnya sini kalau kita ingin merimbunkan nah kita buang lagi yang ada bunga-bunga ini tidak masalah nanti dia kalau sudah rimbun berbunga juga dia kita buang saja nah yang ini juga kalau pengen rimbun kita buang di sini nah agak kita potek sedikit ini juga nanti dia cepat rimbun dia cantik yang penting kalau pengen merimbunkan buang saja bunganya tidak masalah nah bunga ini sangat cantik ya teman-teman ya susah-susah gampang sebetulnya menanam bunga ini demikianlah video ibu kali ini tentang memperbanyak tanaman impensial semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah